Halo guys, saya Ezer Hakim. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial lengkap mengenai penginstalan, penyetingan, penggunaan flash, formal gisik. Di sini saya akan ajarkan, sampai connect dan tinggal pakai. Pertama kita ke persiapan. Untuk bahan-bahannya silahkan kalian download di deskripsi video. Terus, di sini handphone kalian itu wajib sudah di-root dan root-nya menggunakan. Magis. Lalu kalian wajib menginstal aplikasi Zerchiffer. Untuk aplikasi, Zerchiffer bisa kalian download di Google Play Store. Lalu, di sini kalian juga wajib sudah tahu cara membuatkan VV2 Reactive TV, costum ataupun sebagainya. Setelah, semuanya sudah lengkap dan beres. Sekarang kita pergi ke tutorialnya. Pertama di sini kita buka aplikasi Zerchiffer-nya. Lalu kalian ekstrak bahan yang sudah kalian download di link deskripsi. Selanjutnya kita buka hasil. Ekstrak-nya, lalu kita pasang. Aplikasi Clashper Magis Manajernya. Setelah selesai memasang aplikasi Clashper Magis Manajernya, kita buka aplikasi Clashper Magis-nya. Di sini kita izinkan akses root-nya ya guys. Bang ini notif ganggu banget sih. Bang cara ngilanginya gimana? Gampang, kita buka aplikasi Magis Manajernya. Kita pergi ke menu Super Su yang ada. Di bawah, kita pencet aplikasi Clash. For Magis Manajernya. Di bagian, notif kita pencet sehingga muncul. Tulisan notifikasi di nonaktifkan. Jika notifikasinya masih ganggu, kita paksa matikan aplikasinya ya guys. Ya, jika notifnya masih mengganggu, kita mulai ulang atau restart-nya. Selanjutnya, di sini kita pasang. Maju Magis bernama CFM. Kita pasang di aplikasi Magis Manager. Selanjutnya, di sini kita restart atau mulai ulang handphone-nya. Setelah kita berhasil kembali masuk ke omestream, langkah selanjutnya di sini, kita pasang Maju Magis Clashper Magis versi 5. Bang tadi kan udah pasang Maju Magis Clashper Magis-nya. Kenapa? Pasang lagi yang tadi itu versi. Pertama, versi pertama Clashper Magis Beg. Gak bisa buka Google, seperti Google Drive, Play Store, dan lain-lain. Kenapa gak langsung pasang aja? Bang, biar data, atau metode setting Clash, Ver Magis versi lama bisa, diterapkan di Clashper Magis versi, baru. Karena settingan Clashper Magis yang akan saya gunakan, yaitu versi lama. Setelah kita pasang Maju Magis-nya, kita mulai ulang HP-nya. Setelah kita mulai ulang HP-nya, selanjutnya kita install aplikasi Route Explorer. Setelah selesai menginstall, kita buka aplikasi Route Explorer-nya. Kita izinkan akses root-nya dan izinkan akses penyimpanannya ya guys. Setelah itu, kita pergi ke folder data Clash. Jika di dalam folder Clash terdapat folder yang isi dalamnya sama seperti yang ada di dalam folder Clash, double gitulah bahasa gampangannya. Kita hapus ya guys. Selanjutnya, disini kita buka folder. Hasil ekstrakan pertama tadi. Lalu kita pergi ke data. Disini, kita kapikan folder Roll, Provider, dan folder Proxy Provider. Kita paste-kan ke folder data Clash. Kita kembali ke bahannya. Lalu kita buka file config YAML-nya. Buka dengan text editor. Disini kita block atau pilih semua tulisannya. Lalu kita kapikan. Kita kembali ke folder data Clash. Kita buka config YAML yang berada di data Clash. Kita buka dengan text editor. Disini kita block semua tulisannya lalu hapus. Setelah itu kita pastikan tulisan yang sebelumnya telah kita copy. Selanjutnya kita simpan hasilnya. Lalu setelah itu kita pilih semua folder yang berada di data Clash. Kita ubah permission-nya. Untuk permission foldernya silakan lihat di video. Kita cek apakah permission-nya sudah berubah dan bisa dilihat. Disini sudah berubah. Selanjutnya kita buka folder Proxy Provider-nya. Lalu kita ubah permission semua file yang berada di dalam folder ini. Apa saja yang dicantang kalian bisa lihat sendiri. Kita kembali ke data Clash. Kita buka folder Wall Provider. Disini kita pilih semua file yang ada di folder ini. Kita ubah permission filenya. Apa saja yang perlu dicantang kalian bisa lihat sendiri di video. Kita kembali lagi ke data Clash. Lalu kita buka folder kernel. Lalu kita buka folder lib. Kita ubah juga permission. Dua file ini. Apa saja yang dicantang kalian lihat sendiri. Kita kembali ke home screen. Selanjutnya disini saya akan menerangkan cara setting aplikasi Clash termagisnya dan cara setting akun V2ray, bug dan lain-lain. Pertama kita install aplikasi V2ray. Aplikasinya ada di folder bahan ya. Guys ya. Disini kita wajib memiliki akun V2ray. Nyaya kita copy akun V2ray-nya. Lalu kita buka aplikasi V2ray-nya. Kita pencet tombol plus. Lalu kita pilih. Imporkan pick frame clipboard. Disini kita pencet icon pencil. Lalu disini kita edit seperti address kita. Isikan back dan lain-lain. Jika sudah mengedit, kita simpan dengan cara tekan logo. Centang. Selanjutnya kita tekan icon share lalu. Pilih export clipboard. Selanjutnya kita buka website sub. Bonds.id. Selanjutnya kita close notif welcome atau selamat datangnya. Di bagian input link config, kita pastikan yang export clipboard tadi. Kita giser ke bawah. Di bagian custom nama config kita isikan. Sesuka hati kita. Selanjutnya kita centang di bagian. Generate proxy provider. Selanjutnya kita pencet download file. Canopy. Selanjutnya kita buka aplikasi root. Explorer. Lalu disini kita cari file yang barusan kita download. Lalu kita buka file-nya dengan text editor. Editor. Lalu disini kita block atau pilih semua. Tulisannya lalu kita copy. Selanjutnya kita buka file akun yang ada di folder data. Class. Proxy. Provider. Kita buka dengan text editor. Disini kita block atau pilih semua. Tulisannya lalu kita tempel. Disini kita pencet stop dulu ya guys. Kita pencet setting. Apa saja yang perlu dicantang kalian bisa lihat. Sendiri di video. Selanjutnya kita kembali ke home. Screen. Lalu kita buka aplikasi magis. Manager. Kita menaktifkan majo magis. Class for magisnya. Lalu kita nyalakan mode pesawat selama 3 detik. Lalu kita matikan mode pesawat. Dan aktifkan kembali majo magisnya. Kita kembali ke aplikasi class for magis. Mask manajernya. Disini bisa kita. Lihat. Sudah konek secara otomatis. Kita pergi ke dashboard. Lalu ke. Proxy. Di bagian speed test. Internet umum. Sosial media. Streaming. Traffic akun indo. Play in game. Download data. Bank belanja. Call WhatsApp. Remote zero. Blokir iklan. Blank. Callback. Banking kita pilih kutak yang bertuliskan akun video ini kita. Di bagian global, kita pilih internet umum. Di bagian proxy provider akun VPN, kita pilih kotak yang bertuliskan akun video ini kita. Selanjutnya, kita tekan logo petir. Jika ping yang berada di kotak berubah, berarti sudah connect dan siap untuk digunakan. Sekarang kita test. Apakah flash termagisnya sudah berfungsi? Di sini bisa kalian lihat sendiri. Di sini, aplikasi flash termagisnya sudah berfungsi dengan baik. Sekian tutorial dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Ezer Hakim. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya.